TV Pemirsa Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kebupatan Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan unit bus wisata Tampomas Sumedang dan kini tersangka sudah ditahan pihak kejari dan akan dikembangkan dengan pemeriksaan lanjutan selama 20 hari ke depan Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kebupatan Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan izin bus wisata Tampomas Sumedang pihak kejari menerangkan bahwa DS telah memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan izin dengan cara mengomersilkan bus pariwisata Tampomas sebagaimana diketahui dalam kasus ini bus Tampomas yang berstatus pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat izin penggunaannya telah diselagunakan oleh tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 680 juta rupiah Tersangka melakukan perbuatan tersebut sejak Januari 2020 hingga Maret 2023 dan memiliki keuntungan tidak esah alias dipergunakan oleh pribadi Kronologis perbuatan tersangka yaitu mengomersilkan atau menyewakan bus wisata Tampomas tanpa izin kepada masyarakat yang akan menggunakan bus tersebut dengan membuka tarif 1 juta 200 ribu pada hari biasa dan 1 juta 400 ribu rupiah pada akhir pekan namun hasil pembayaran sewa tersebut tidak pernah disetorkan pada kas negara bahwa hasil dari sewa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas daerah Kapten Semedang hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 R9 PP No 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang menyebutkan hasil sewa barang milik negara atau daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan kepada kas umum negara atau daerah bahwa untuk penguasaan dan pemampatan 2 unit bus wisata yang bersumber pinjam pake dari Pemprov Jawa Barat DPC Urganda, Kapten Semedang bertentangan ini sudah bertentangan dengan perjanjian pinjam pake antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kapten Semedang bahwa terhadap pengelolaan pemampatan 2 bus wisata ini hasilnya dinikmati sendiri oleh tersangka DS selaku Ketua DPC Urganda, Kapten Semedang dan merupakan keuangan daerah Kapten Semedang Yenita menambahkan saat ini Ketua DPC Urganda, Kapten Semedang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejari Pasal untuk menjerat tersangka yaitu Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!